Nah gini guys Seperti itu Enak kan Dan hasilnya Seperti ini teman-teman Ini hasilnya Tembus kan Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini guys Saya akan Bongkar lagi ya Akan bongkar lagi Mesin mas waloyo ini Mesin chopper Mesin cacah Yang rakitannya menghabiskan 300 ribu Itu Jadi Ini memenuhi permintaan Para penonton Para subscriber Para pecinta Kandang kambingnya mas waloyo Nah disini saya akan Berikan Kalian jawaban Atau Akan saya turuti permintaan Teman-teman semua Untuk membongkar semua Mesin cacahnya beliau Jadi Teman-teman jangan lupa Bantu subscribe Like, komen, dan share Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa dapat informasi terbaru dari saya Ini guys ya Di part yang pertama Hanya Hanya saya berikan Contoh seperti ini Dan hanya seperti ini Saja Disini Di part ini Kita akan Bongkar Cara buka Cara bukanya ini Cara buka mesinnya Nah lalu Nanti kita akan pasang kembali Teman-teman sendiri Selama ini kan bingung Belinya dimana Gitu kan Beli mesin Pisau mesin Rumputnya ini dimana Sudah saya jawab Di video pertama Belinya di toko diesel Dimana yang menjual mesin diesel Atau menjual Mesin rumput Maka pisaunya ada Mungkin ada Sebagian teman-teman Ada sebagian penonton Yang bertanya Andaikan pisau ini Tidak ada Maka bisa diganti Maka disini saya tekankan Bisa diganti Dengan Golok Ya Golok-gobang Yang tipis Kalau di teman-teman Ada pemotongan Tebu itu Beli Golok Yang itu bisa Tapi Untuk dimensi Apa namanya Daun singkong Yang seperti ini Untuk ukuran Batang singkong Yang seperti ini Seperti ini Ini untuk Gobang Pemotong tebu Bisa diganti Dengan itu Kalau tidak ada Mata pisau Mesin Rumput Jadi guys Ini nanti Dibuka Sama Mas Waloyo Seperti ini Yang dicabut Nah Dilorot Ini Seperti ini Teman-teman Seperti ini Teman-teman Jadi Mata pisaunya Itu seperti ini Teman Nah ya Seperti ini Mata pisau Arit babat Arit babat Mas ini Kalau beli Kalau beli Ini yang Stendis 110 110 Kalau yang model ini Ya Yang model yang bagus ini 110 Kalau yang biasa 100 Kalau yang biasa 80 80 80 Lalu Mas Ini diberikan Ini Mas Bikin Ini Ke Tukang Las 15.000 15.000 Bawa aja Ke tukang Las Ini Buatnya Ini 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 Di Baut Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Coba dibuka dulu Mas Ini berarti Disini Dibuatkan Mas Apa Ini Dibikin Ini Udah Dari Sananya Oh Dari Sana Emang Dari Apa Bisa Cabut Mas Bisa Cuma Cabut Mas Guys Ini Mas Waluyo Berikan Tutorial Ini Ini Buat Teman Teman Semua Buat Kalian Semua Agar Apa Agar Kalian Bisa Mencontoh Ya Karena Mas Waluyo Ini Bener Bener Menggunakan Semurah Murah Mungkin Semurah Murah Mungkin Untuk Apa Ya Untuk Melakukan Peternaan Tidak Sulit Kalau Mas Waluyo Beli Yang Lebih Bagus Bisa Tapi Disini Mas Waluyo Menggunakan Mesin Yang Murah Ini Karena Memanfaatkan Sesuatu Yang Masih Bisa Dipusikan Maka Beliau Manfaatkan Gitu Guys Ini Kita Buka Guys Kita Buka Mesin Sanyunya Kita Buka Nah Seperti Ini Guys Sini Mas Sini Seperti Ini Seperti Teman Teman Seperti Ini Seperti Jadi Teman Teman Mesin Itu Sendiri Seperti Ini Sanyo Oh Gitu Mas Sanyo Ini Terus Dibuka Nah Ini Yang Ini Dibuang Dibuang Ambil Yang Ini Aja Ambil Asah Ini Ambil Yang Ini Aja Mas Ini Nyambung Gak Mas Nah Ini Setelah Dibuka Tadi Dibuka Tadi Ini Dikasih Kedudukan Ini Bisa Dipasang Kita Kaitkan Kalau Danya Kita Baut Kita Kasih Baut Fungsinya Baut Ini Untuk Ngencang Mas Untuk Ngencang Ini Baru Disini Dibuatkan Dari Ini Tadi Ya Dibuatkan Las-lasan Ini Ya Dibolong Untuk Baut Untuk Baut Kemudian Ditempelin Ini Ditempelin Nah Baru Dimasukkan Bautnya Tinggal Baut Begini Gitu Teman Teman Ya Itu Setelah Dipasang Baut Seperti Ini Maka Sebelahnya Dipasang Lagi Nah Seperti Ini Hanya Dipasang Murnya Di Belakang Gini Guys Jadi Paham Ya Teman Bisa Paham Bisa Dimengerti Ya Seperti Ini Kalau Dilepas Seperti Ini Teman Teman Nih Nah Ini Dibuka Lagi Dibuka Lagi Seperti Itu Teman Teman Dipahami Ya Jadi Jangan Bilang Susah Atau Atau Sulit Ini Dudukan Yang Tadi Nah Ini Sambungannya Nah Seperti Ini Dibuka Dibuka Dua Mas Artinya As ini Sendiri Tidak Merubah Apa-apa Mas Tidak Merubah Tidak Merubah Tidak Merubah Hanya Diberikan Ini Tadi Apa Namanya Dudukan Ini Dibikin As Dibuatkan Seperti Ini Teman Teman Ya Dibuatkan Seperti Ini Di Tukang Las Setelah Jadi Diukur Kepanjang Baru Dimasukkan Disini Mas Ya Coba Mas Mas Sepertinya Teman Teman Setelah Ini Dikencangkan Murnya Bautnya Lalu Si Pisau Dimasukkan Dipasang Seperti Ini Teman Seperti Itu Itu Teman Teman Seperti Ini Tinggal Dikencangkan Sudah Jadi Lalu Teman 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 Bingung Masangnya Masangnya Ini Apa Kemana Seperti Ini Ini Saya Reviewkan Bentuk Bodi Bak Seperti Ini Teman Teman Bisa Pakai Kayu Yang Bagus Pakai Kayu Yang Biasa Tapi Disini Mas Walo Menggunakan Yang Semua Serba Sederhana Bikin Tiang Seperti Ini Mas Ini Usuk Mas Ya Usuk Itu Kasau Kasau 5 Peseki 4 Buah Lalu Beli Cari Papan Seperti Ini Cari Papan Seperti Ini Ya Nah Tepat Sekali Teman Teman Tau Kan Sekarang Bentuk Seperti Apa Seperti Ini Ya Teman Teman Cari Seperti Ini Dibuat Setelah Itu Teman Teman Buat Seperti Ini Teman Teman Ini Ini Bawah Ini Untuk Larinya Gilingan Hasil Cacah Sementara Disini Disini Anunya Pisaunya Disini Ini Disini Teman Udah Ya Paham Ya Teman Teman Lalu Teman Teman Cukup Ini Segi Empat Saja Ini Segi Empat Segi Empat Atas Bawah Lalu Diberikan Seperti Ini Untuk Lantai Untuk Mejanya Lantainya Nanti Mesin Disini Mas Ya Mesin Disini Sementara Untuk Dudukan Mesin Itu Disini Dibor Mas Ini Dibor Mas Waloyo Ya Dibor Dibor Usahakan Ini Kayu Yang Keras Yang Keras Usahakan Mesin Seperti Ini Cara Mas Sabut Dulu Mas Ini Teman Teman Lihat Tangan Mas Perhatikan Tuh Seperti Itu Oke Mas Kita Pasang Lagi Mas Ini Teman Teman Harus Paham Betul Ini Yang Kemarin Bilang Gak Bisa Gak 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 Bisa Sulit Itu Ini Murnya Dibawah Tuh Bautnya Dibawah Lalu Dipasang Seperti Ini Ada Bautnya Dari Ini Dari Bawah Teman Teman Tuh Dari Bawah Nah Dari Situ Lihat Tangan Mas Waloyo Disitu Lalu Di Atasnya Dipasang Burnya Lalu Sebelah Kiri Jadi Gini Guys Dikencengin Gini Pasang Nih Dia Tau Jangan Bila Gak Bisa Lagi Loh Ya Karena Ini Sudah Kita Bongkar Semua Ilmunya Jadi Di Kandang Mas Waloyo Ini Gak Ada Yang Ditutupi Gak Ada Yang Di Rahasiakan Semua Dibongkar Semoga Peternakan Mas Waloyo Ini Bisa Menginspirasi Teman Teman Semua Ya Bisa Jadi Contoh Agar Teman Teman Juga Bisa Berhasil Seperti Yang Mas Waloyo Jalankan Gitu Ya Guys Sudah Mas Belakang Mas Sudah Setelah Belakangnya Sudah Lalu Mas Mas Waloyo Akan Pasangkan As Eh Apa Namanya Ini Ini Apa Namanya Mas Ini Namanya Apa Ya Sambungan As Kedudukan Pisau Mata Pisau Sambungan As Dudukan Pisau Seperti Itu Guys Nah Tuh Paham Ya Itu Ya Paham Ya Baru Dikencengin Teman Teman Pemasangan Pisaunya Ya Seperti Ini Jadi Bautnya Mada Kebelakang Mas Ya Biar Tidak Ganggu Apa Nanti Si Pakan Ya Si Daun Singkong Ya Jadi Di Dalam Seperti Itu Teman Teman Tuh Ya Ini Kan Anu Teman Teman Bautnya Ini Ini Bautnya Dari Sini Tadi Ini Baut Ini Ya Baut Ini Lebih Di Dalam Sisa Di Dalam Panjang Seperti Ini Teman Teman Jadi Panjang Di Belakang Sisanya Di Belakang Tidak Apa Apa Karena Tidak Akan Mengganggu Pergerakan Tidak Akan Mengganggu Daun Singkong Yang Akan Dicacah Teman Teman Gitu Kan Paham Ya Jadi Pemasangan Pemasangan Ini Tadi Tidak Ada Yang Istimewa Tidak Ada Yang Sulit Hanya Dibaut Disini Lalu Dipasang Pisaunya Seperti Teman Teman Ya Dan Cara Bikin Bodinya Ini Ini Sangat Mudah Teman Teman Lihat 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 Sangat Mudah Masa Iya Gak Bisa Gitu Kalau Ini Teman Teman Bilang Oh Ini Jelek Ini Gak Bagus Ini Kurang Keren Ini Kurang Kuat Maka Saya Persembahkan Anda Semua Yang Bilang Seperti Itu Pakai Ini Ini Harganya 8 Juta Jadi Bukannya Mas Waloyo Enggak Enggak Punya Ada Mesinnya Hanya Mas Waloyo Lebih nyaman Pakai Ini Karena Kapasitasnya Untuk Saturit Itu Masih Pakai Inilah Karena Murah Seperti Ini Mas Untuk Makan Sutrum Sendiri Enggak Enggak Anu Mas Sutrum Biasa Angkat Dulu Sebentar Ini Tutupnya Biar Aman Biar Tangan Seperti Ini Teman Sudah Jadi Ini Teman Sudah Jadi Teman Seperti Itu Ya Seperti Ini Ya Ya Nah Gini Guys Ya Nih Seperti Itu Seperti Itu Enak Kan Dan Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Nih Hasilnya Nih Tembus Kan Nih Teman 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 Semoga Bermanfaat Yang Kemarin Tanya Tanya Bagaimana Cara Buatnya Minta Dipongkar Dalemannya Minta Diprotolin ini Mas ya Mas ini udah ukuran standar Mas ya udah bagus mas hasilnya karena kalau terlalu lembut dia kurangan mas ya kurang suka ya kambing lembut dia kalau terlalu lembut terlalu halus malah kambing kurang suka tapi kalau seperti ini ini Mas walau ya udah udah bertahun-tahun menggunakan seperti ini Mas ini udah berapa tahun mas ini Mas udah lama lima tahun lebih lima tahunan lima tahun iya ini sudah lima tahun guys mesin ini ininya kipasnya nih dan lepas kipasnya ya maksudnya biar apa Mas biar dingin biar dingin kipasnya ini jangan dibuang jadi fungsinya untuk mendinginkan mesin Mas ya gitu guys ya semoga ini bermanfaat Mas walau sudah dua kali bongkar mesin ini tapi untuk yang edisi ini kita bongkar semua kita lepas on the dealnya satu persatu jadi ini mungkin eh sederhana ini mungkin sulit bagi yang tidak tahu tapi ini sangat sulit sangat mudah kalau sudah dibongkar seperti ini dan jangan dijadikan alasan kesulitan itu membuat kreativitas teman-teman eh terhambat pesan-pesan mas buat eh teman-teman peternak pemula ya bikinlah alat yang sederhana tapi bisa untuk berfungsi berfungsi sangat berfungsi Mas andaikan ada teman-teman yang ingin sharing kesampaian ingin mencari bahan kambing Mas ada nomor mas ada berapa 08 52 08 52 69 69 66 53 53 64 64 silahkan hubungi Mas Waloyo untuk sharing yang deket-deket main aja ke rumah main aja ke rumah ya untuk belajar beternak Mas ya ya alamat dimana Mas eh Desa Srim Nanti Labuan Ratu 1 W Jepara Lampung Timur Lampung Timur alamat nomor telepon sudah lengkap ingin mencari eh apa namanya kambing AKK Han induan bakalan ready tersedia di sini ratusan ekor tersedia ya guys tapi di part ini kita khusus buat bahas ke mesin ini Mas semoga peternakan jenangan semakin berkembang semakin jaya semoga ilmu yang sampaian berikan ke teman-teman ini juga bermanfaat semakin barokah amin Makasih Mas sudah share ilmu ini Mas semoga bermanfaat buat saya pribadi buat teman-teman ya permisi masa ya oke guys itu dulu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh